Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Sementara bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan seluruh program Presiden Jokowi harus dilanjutkan sehingga PDI Perjuangan harus menang hat-trick. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mewanti-wanti kader PDIP agar memenangkan Ganjar dan PDIP di pemilu 2024 saat berpidato di puncak bulan Bung Karno Sabtu siang. Megawati meminta kader yang tidak patuh atas instruksinya mundur secara sukarela. Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Enggak bohong? Ini janji lho. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu lho. Ibu tahu. Sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua. Mundur sukarela Atau Nanti ada aturannya. Tidak hanya mega, ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta seluruh kader bekerja keras untuk mengenangkan Pilek dan Ganjar Pranowo di Pilpres. Kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Bakal Capres Ganjar Pranowo menegaskan seluruh program Presiden Jokowi harus dilanjutkan. Untuk itu, Ganjar meminta agar kader kompak, agar PDIP menang secara hetrik di pemilu 2024. Pak Jokowi memujukkan itu, infrastruktur yang hebat. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Termasuk hilirisasi industri, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun, itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hetrik besok pagi. Sementara Presiden Jokowi Dodo memberi pesan semangat berjuang untuk menang pada peserta pemilu 2024. Pesan ini termasuk ditujukan bagi Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo yang turut disebut dalam pidato Jokowi. Terakhir, ini untuk 2024. Di sini hadir calon Presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu. Baik itu Pilek, Pilgub, Pilbub, Pilihan Wali Kota, dan Pilpres. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, PDIP telah merangkul P3, Partai Hadura, dan Partai Perindu. PDIP juga terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol, di antaranya PAN dan Partai Demokrat.